Terima kasih telah menonton Peltai Bupati Cianjur Herman Suherman mengukuhkan sebanyak 53 orang pengurus Kartini Cianjur Sejati masa bakti 2020-2025 di Pancaniti Pendopo Cianjur Sabtu Siang Acara pengukuhan turut dihadiri Dandim 0608 Cianjur Letkol Infantri Rendra Dwi Ardani Wakil Ketua TPPKK Kabupaten Cianjur Siti Rohana serta perwakilan organisasi wanita lainnya Peltai Bupati Herman Suherman menyatakan pemerintah Cianjur akan mendukung program kerja Kartini Cianjur Sejati alasannya yakni untuk meningkatkan harkat dan derajat serta eksistensi kaum perempuan di Kabupaten Cianjur Yang diharapkan oleh pemerintah dengan deklarasi Kartini Cianjur Sejati tentunya saya ingin bahwa Kartini Cianjur Sejati ini bisa mendukung keberlangsungan dalam mencapai misi Kabupaten Cianjur tentunya banyak yang bicarakan tadi ada 10 poin dalam deklarasi salah satunya mendukung suaminya untuk berkarya di Cianjur ini baik di pemerintah maupun di luar pemerintah Dandim 0608 Cianjur Letkol Infantri Rendra Dwi Ardani berharap Kartini Cianjur kedepannya bisa membantu program pembangunan di segala bidang diantaranya politik, ekonomi, sosial, dan budaya Harapannya dari kami juga agar ibu-ibu yang ada di Cianjur ini mempunyai satu wadah yang mana wadah ini bisa untuk mengakomodir kegiatan ibu-ibu yang cukup banyak dan di sini Kartini Cianjur Sejati ini terdiri dari beberapa para tokoh-tokoh perempuan yang ada di Cianjur ada ibu-ibu dari berbagai macam golongan yang ada mudah-mudahan dengan adanya wadah Kartini Cianjur ini bisa membantu di semua aspek baik itu ekonomi, politik, dan budaya Ketua Umum Kartini Cianjur Sejati, Meti Triantika menjelaskan program KCS telah dipersiapkan selain bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya salah satunya terkait permasalahan dengan penindasan terhadap kaum perempuan dan anak KCS rencananya akan menyediakan bantuan advokasi hukum khususnya untuk perempuan di Kabupaten Cianjur Kartini ini merupakan gabungan dari perempuan-perempuan lintas profesi yang ada di Kabupaten Cianjur Latar belakangnya berbeda dari pendidikan, kemudian juga partai politik berbeda-beda yang kemudian bersatu di dalam wadah bernama Kartini Cianjur Sejati punya tujuan untuk memberdayakan kaum perempuan dan anak di Kabupaten Cianjur Tentu, karena ketika menjalankan roda organisasi ini tentu harus ada leadership leadership yang dimiliki oleh para pengurus perempuan yang ada di Kartini Cianjur Sejati itu sendiri sehingga nanti ke depan perlu ada peningkatan kapasitas atau capacity building bagi para pengurus KCS itu sendiri dalam upaya menjalankan roda organisasi dan tentunya nanti mampu mengadvokasi masalah-masalah rakyat yang ada di Kabupaten Cianjur Banyak program-program yang sudah kita rencanakan salah satunya adalah kita bersinergi dengan program pemerintah tentunya membantu para Dewan Perwakilan Rakyat khususnya di bidang perempuan dan anak dimana kita juga akan mengadakan kegiatan-kegiatan atau program-program sendiri yang memang di-create oleh kita, dari kita, oleh kita, dan untuk kita Harapannya bahwa kita bisa berkontribusi secara nyata dalam peningkatan pembangunan dan khususnya sesuai dengan jarruan kita semakin bermanfaat dan semakin bermartabat Sesuai visi misi programnya, Kartini Cianjur Sejati berencana akan membantu program pemerintah dalam rangka memajukan pembangunan di Cianjur Heri Setiawan, Bandung TV